Halo gengs, selamat siang, stay tune di channel Bang JP Di video kali ini, gue akan menyelesaikan misi di 7 day Nggak menyelesaikan banget sih ya, tapi gue bahas deh sampai tuntas Sesuai dengan janji gue, karena janji itu utang, makanya gue bahas Cara menyelesaikan 7 day, yang ini guys ya Nah ini, Kimimaro Ini gimana caranya supaya bisa dapetin yang terakhir ini guys ya Kimimaro Minato Sard, biar bisa unlock ya Untuk skinnya Kimimaro Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang Silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin Dan buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada Whatsapp gue tentunya guys ya Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan karena di luar sana banyak yang mengatasamakan gue Jadi yang asli hanya di Youtube Bank Cepi, cek aslinya hanya di Youtube Bank Cepi guys ya Oke, langsung aja kita akan buka 7 day Hari pertama, day pertama, recruitment Nah ini ya, ini adalah misi, gimana caranya? Jadi inilah, recruitment ADV ya Recruitment ADV, terus ninja target Nah, ninja target dulu deh ya Nah ini ninja target adalah ninja yang kita punya guys ya Berapa sih ninja yang kita punya gitu kan? Ninja yang kita punya sebanyak 15 Bang, lu dapetin ninja sebanyak 15 Yang pertama, gue dapet dari gacha ya Gachanya dimana? Ini sangat bersangkutan ya Recruitment ADV ini ya Atau recruitment ADV Nah yang pertama, kalian buka summon ya Nah kalian gacha nih gengs Di recruitment ADV ya Kalian gacha 1 kali berarti kehitung 1 Gitu guys ya 10 kali berarti kehitung 10 Kayak gitu aja terus guys ya Itu caranya Terus kalau target ninja ya Tergantung ninja yang kalian punya ya Kalau yang target tadi Hari pertama nih Ninja gue udah punya 15an lah ya Dapetnya ya tadi Di summon scroll Terus juga di dungeon nih Paling banyak di dungeon guys ya Stack normal, stack elite Gue dapet ninja dari sini Terus juga bisa dapetin Ya dari 7D nya Terus juga bisa dapetin dari Wilford nih Ada yang namanya Akumulatif check-in ya Bisa dapetin time hari ini lumayan guys Tapi karena gue telat sehari Kemarin gue lupa banget Untuk login Gue lupa guys ya kemarin Oke kita lanjut Hari pertama udah ngerti ya Ini di recruitment ADV Terus ninja target yang kalian punya Ninja yang kalian punya Udah berapa gitu kan Maksimalnya 15 guys ya Untuk gacha di recruitment ADV Itu 50 maksimalnya Oke hari kedua Hari kedua adalah challenge duel Nah ini challenge duel Terus ada skill up Yang pertama dulu ya Challenge duel Challenge duel ini Kalian Buka yang namanya dungeon Nah Kalian tinggal Challenge-challenge aja guys Sampai akhir Atau mau langsung Yang namanya Push ya Langsung Di scan ya Scan Sweep sekali Sweep sekali Sweep Satu kali Atau sweep Sepuluh kali bisa guys Kayak gitu Tergantung kalian maunya Berapa kali Tergantung misinya Berapa kali gitu Tapi karena gue kekurangan Disini gue kekurangan ya Kekurangan ini guys Kekurangan stamina ya Ini padahal Tinggal dikit lagi nih Normal pas ya Jadi kayak gitu Di dungeon Stack normal Bukan stack elite ya Terus skill up Skill up itu gimana Skill up itu Kita masuk ke ninja ya Kita masuk ke ninja Nah disini kita Pilih ninja mana Yang mau kita upgrade Skillnya gitu kan Misalkan kita mau Upgrade skillnya Si Hinata Nah ini kita klik nih Hinatanya Terus kita klik skill Nah ini kita Klik Klik Tambah ya Klik tambah Nah ini udah Udah nambah berarti nih Di Seven day nya Kita klik hari kedua Skill up Nah ini udah 406 kali Skill upgrade ya Sementara Challenge nya cuma 60 kali aja guys Cukup Kayak gitu Oke udah ngerti ya Untuk challenge duel Ini stack normal Untuk skill up Kalian upgrade aja Skill pada ninja kalian Kayak gitu guys Hari ketiga Nah ini hari ketiga ya Ninja Tals Bang ninja Tals lu Belum ada yang Keklem bang Belum ada yang Memenuhi persaratan Iya karena Ngumpulin Materialnya Susah guys ya Serius Gue cuma baru 2 kali upgrade guys ya Jadi ninja Tals ini Ninja Tals Strength training ya Jadi Upgrade Yang artinya Memperkuat Atau upgrade guys ya Dimana ninja Tals tuh Nah ini Ketutupan guys Nah ini ninja Tals ya Di belakangnya Leader bot ya Ini ninja Tals Eh ninja Tals ya Tinggal kita klik aja nih Ninja Talsnya Nah Terus kita klik nih Ninja yang udah kita unlock ya Kita klik Terus abis itu Kita upgrade Nah ini guys ya Tinggal kita upgrade doang Sorry banget Banyak soang gengs ya Seperti biasa Kalo pagi-pagi Banyak soang Kalo malem Banyak jangkrik Kalo subuh Ya banyak Berkokok ayam Nah itu guys ya Bermacem-macem Suara Tolong dimaklumi guys ya Itu guys caranya Kita masukin ke Dai 3 Tinggal kalian upgrade aja ya Untuk ninja Tals Sampai berapa bang Challenge ya Sampai 30 Cuman Gue Belum bisa ya guys ya Karena Ngumpulin material ini nih Susah banget nih Yang Eh bukan ini Apa ya yang susah tuh Nah ini Ini agak sulit guys ya Anggu challenge Ini gue kalah terus guys Disini Padahal udah Udah gue Ini ya Udah apa ya Udah gue Guntaganti gitu kan Udah full Ninja S itu Masih tetep kalah gitu kan Mungkin levelnya Belum kurang Atau gimana Gue gak tau Oke nanti kita coba lagi deh ya Supaya Sampai 95 Gue juga pengen Sampai 95 ya Biar bisa skill up Si skin Si skin kimimaro nya gitu kan Hari ketiga udah ya Ninja Tals Terus Maji Trial Maji Trial Kalian masuk ke Ninja Trial ya Nah ini Ada yang namanya Trial ya Nah ini ada Maji Trial Tinggal kalian main-main aja nih Kita klik aja Tinggal di star aja Udah gitu doang Sampai berapa bang Coba kita liat guys ya Sampai challenge nya Sampai 6 aja sih Gampang kan Disini gue udah sampe 134 kali Maji Trial Oke Kita lanjut ya Hari keempat Elite Pass ya Ini artinya Masuk ke Stack Elite ya Kalo tadi tuh Stack normal ya Stack Yang Challenge Duel tuh Stack normal Kalo yang Hari keempat itu Stack Elite Kita masuk ke Dungeon Nah Elite ya Tinggal kita klik aja Salah satu yang mana Terserah Tinggal kita scan Kita sweep aja 3 kali Terus aja kayak gitu guys ya Biar cepet Beres deh Oke kita klik lagi Hari keempat Competitive Nah ini ninja showdown Ini apa sih bang Ninja showdown Ini adalah Kalian main arena ya Disini ada arena Makanya setiap hari Kalian harus abisin arena 5 kali Gak ada cooldownnya kok Kalian abisin aja 5 kali 5 kali 5 kali Tiap hari Nanti akan selesai Kita klik lagi 7 day Oke Competitive Elite Pass Udah pada ngerti ya Kita lanjut Day 5 Atau kelima Practic Path Ya Practic Path itu yang mana sih Practic Path itu Kita masuk ke trial ya Nah kita geser ke kanan Nah disini ada Training Path Kalian main aja nih Tinggal start doang Main lagi Climb HD-nya Main lagi Gitu-gitu doang guys ya Gitu Kita lanjut lagi Mempercepat waktu guys ya Eh mempercepat Mempersingkat waktu Biar gak lama-lama Oke Favorability Favorability ini Kalian klik nih Gedung Hokage ya Nah ini gedung Hokage Tinggal kalian Klik aja ninja nya nih Terus kalian Klik Gip 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 Diklik aja Nanti disini banyak nih Item-item yang belum Kalian pake gitu kan Disini gue udah abis guys ya Udah abis Jadinya udah gak bisa nge-gip lagi Itu guys ya caranya Untuk Favorability ya Jadi Untuk Favorability ini Level ya guys ya Inget Level Level ya Nah ini kan kalian bisa liat nih Ini udah level 7 Level 2 2 3 gitu Totalnya berapa nih Minimal harus 10 lah ya Totalnya Kayak gitu guys Kita lanjut Ke Day 6 ya Day 6 Ninja Challenge Nah Ini Ranked Battle ya Ranked Battle itu main di Ninja Rang ya Disini ada Ninja Rang Nah ini cara mainnya gimana bang Nah ini bersangkutan dengan hari ke 7 nanti guys ya Gue saranin Kan kalian biasanya Mulainya dari sini ya Dari Ninja Afriatus ya Afriatus pertama Nah ini Ninja Afriatus pertama nih Kalian Persaratannya Cuman 5 guys ya Cuman 5 Jadi kalian lawan aja 1 dari sini Kalau udah 5 ya Ini kan 3 3 per 5 ya Nah nanti Selanjutnya 9 ya Ini 9 Eh sorry guys Yang di bawah ini ya 150 Berarti yang di bawah ini Cuman 0 ya 0 Terus kita langsung lanjut Ke yang kedua Klik promosi disini guys ya Langsung klik promosi Kalau belum bisa berarti Harus kumpulin sebanyak 150 dulu disini disini guys ya Kalian harus challenge dulu disini Sampai nanti kalian dapetin poin nih Yang biru ini Nanti kalau udah dapetin poin ini Kalian bisa langsung Ke Ninja Afret Afret Afretis ya Afrentis ya Tinggal kalian promosi aja langsung Nanti duel sama orang Terus ke Genin lagi Gitu aja caranya Gitu aja caranya guys ya Nah ini Saratnya 220 poin ya Ini kan gue ada 969 ya Saratnya harus 220 Caranya gimana Ya tadi Klik yang sebelumnya ya Yang kedua ini Kalian challenge disini Cari yang gulungan-gulungan Biru ini guys Sampai 220 Kalau udah selesai Tinggal kalian Promote lagi Dan seterusnya Sampai Genin Sampai Cunin 1 Harus sampai Cunin 1 Minimal ya Minimal Cunin 1 Promote lagi Cunin 1 Saratnya itu 1200 guys ya 1200 Kayak gitu guys ya Tinggal kalian promosi Promosi gitu doang sih Oke kita lanjut Ke day kelima Eh day 6 ya Lupa Training Nah Ninja Norrismen Kata gue ini Ninja challenge ya Sama training itu Bersangkutan guys ya Jadi kalau disini Udah Cunin Sesuai dengan Yang gue jelaskan tadi Kalian tinggal Masuk ke Ninja Terus Kalian klik Salah satu Ninja Nah Kata gue kasih Klik Train Tinggal kalian Upgrade-upgrade aja guys ya Biar hemat guys Upgrade-upgrade aja Kayak gini Nah selesai Kita masuk lagi deh Ke 7 day nya Pasti Beres nih Yang 5 5 kali ya 5 kali Naurin Nah training Jelas ya Yang training ini Kalian selesaiin dulu nih Sampai Cunin ya Kalau udah selesai Ini Kalau udah selesai Kalau udah dipromot Terus masuk lagi Ke Ninja Kalian klik Salah satu Ninja Mau mana yang Ninja Gak apa-apa Bebas Tinggal kalian klik Train ya Tinggal kalian Naurin aja sih Itu aja guys Caranya Kita masuk ke Hari Ketujuh ya Hari ketujuh Ada klan donasi Wah ini gampang sih ya Klan donasi Kalian harus punya klan ya Makanya kalian harus punya klan Jadi kalau yang belum punya klan Silahkan gabung di klan gue Tapi karena event udah abis Ya walaupun di server baru nih Buat di server baru Ya harus punya klan Kalau gak diterima Ya bikin sendiri Sedih amat banget diterima Ya pasti diterima Butuh banyak orang Kita klik Klan Contribute Nah ini kita donasi aja Yang banyak ya Donasi yang banyak Kayak gitu guys Kalau udah selesai Kita masuk lagi ke 7 day Tinggal kita Klaim-klaim aja Disini Persaratan atau challenge nya Harus 10 kali donasi Guys ya Nah kita lanjut ke Favorability Favorability lagi Tadi bukan udah bang Favorability gitu kan Mana sih Nah ini Ini favorability Apa bedanya bang Dengan hari ketujuh Jadi bedanya itu Kalau ini level ya Ini level guys ya Favorability ini level Kalau yang ini apa bang Kalau yang ini asal Ngasih makan aja Ngasih give gitu kan Nah contohnya nih Ini kan udah level 7 Tadi ya Favorability yang pertama Tapi kalau yang favorability Di akhir itu Cuman ngasih makan aja Berapa kali kalian Ngasih makan Itu dihitung Misalkan give Ngasih give Pertama Dihitung Give 2 dihitung Give 3 dihitung Sampai seterusnya guys ya Nah kalau yang kelima Hari kelima Itu level ya Kalau levelnya belum naik Nggak akan dihitung guys Kayak gitu bedanya guys ya Enak kan Kalau hari ketujuh Malah gampang nih Challenge-nya malah gampang ya Itu aja sih Yang bisa gue sampaikan Untuk hari ini Jadi mudah-mudahan Bermanfaat untuk kalian Gue Bang Cepi Pamit undur diri See you next video Bye-bye Bye-bye